Temuan situs petirtaan geneng menambah tempat pemujaan kuno di kaki Gunung Kelut. Situs-situs ini untuk meredam murka Gunung Kelut. Lapisan abu vulkanis setebal 10 cm menutup lantai batas situs petirtaan geneng di Brumbung, Kepung, Kediri. Tim dari Balai Pelestarian Jagar Budaya, Jawa Timur, mulai menggali situs ini pada awal Juli 2020. Setelah berabad lamanya petirtaan ini terkubur oleh aktivitas vulkanis Gunung Kelut yang berada di dekatnya. Termasuk bencana banjir yang menerjang membuat sebagian struktur bangunan pemandian suci itu runtuh, kata Wicaksona Dwi Nugroho, seorang arkeolog BPCB Jawa Timur dalam webinar Bencana Alam dan Jejak Peradaban Abad 12-14 Masehi yang diadakan oleh Teknik Geofisika ITS. Di situs itu ditemukan bongkahan batuan andesit yang diduga terlontar dari perut kelut. Dorongan dari dalam tanah telah merusak struktur gapura. Sepertinya situs ini memiliki gapura paduraksa yang beratap. Jelas akibat letusan Gunung Kelut, karena letaknya di kecamatan Kepung yang merupakan kecamatan terakhir yang paling dekat dengan aktivitas vulkanis dari Gunung Kelut, kata Wicaksona. Di wilayah situs ini juga ditemukan dua prasasti. Prasasti Geneng I menyebut nama Geneng sebagai desa perdikan. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Brameswara pada 1128 dari masa Kadiri. Sedangkan prasasti Geneng II dikeluarkan oleh Tribwana Tunggadewi pada 1329 juga tentang desa bebas pajak terkait keberadaan bangunan suci pemujaan. Selain prasasti, ditemukan pula Arjabrahma, Dua Rapala, dan Yoni. Saya belum melihat literatur kenapa lokasi ini mendapat perhatian dari masa Kadiri maupun masa Majapahit, kata Wicaksona. Tapi ini menunjukkan adanya kompleks percandian yang lebih luas. Petirtaan yang kini ditemukan adalah bagian dari kompleks candi ini. Situs petirtaan Geneng diduga terpendam sebelum tahun 1800-an atau 1700-an. Wicaksona memperkirakan letusan hebat Gunung Kelut pada 1500-an yang merusak situs ini. Pasalnya, situs ini masih tercatat dalam prasasti pada abad ke-14. Namun keberadaannya tak muncul dalam catatan kolonial Inggris maupun Belanda. Padahal pernah terjadi letusan besar Gunung Kelut pada 1919. Bila ia tertimbun tahun ini, tak mungkin, ujar Wicaksona. Ada catatan registrasi tinggalan kuno di Jawa oleh Belanda dan Gubernur General Raffles pada 1800-an. Kalau terpendam pada 1919, harusnya situs-situs ini masuk dalam catatan mereka. Temuan situs petirtaan Geneng menambah daratan tempat pemujaan kuno yang dibangun di kaki Gunung Kelut. Pemujaan ini diakini sebagai salah satu upaya untuk meredakan amarah Kelut. Radaban yang dibangun di sekeliling Gunung Kelut harus berdampingan dengan bencana yang ditimbulkannya. Amin Widodo, peneliti Departemen Teknik Geofisika ITS menjelaskan, letusan Gunung Kelut sebelum tahun 1920 dikenal dengan letusan lumpur atau banjir bandang. Pemerintah Belanda sampai membangun terowongan yang selesai tahun 1924 untuk mengurangi ketinggian air Danau Kawah. Sebelum itu, kalau meletus dikenal dengan letusan lumpur atau banjir bandang, ujar Amin. Sebelum meletus, didahului banjir bandang. Peradaban masa lalu mereka berhadapan dengan hal-hal ini. Menurut Dwi Cahyono, seorang desain sejarah dan arkeolog dari Universitas Negeri Malang dalam Vulcano Historis Kelut, Dinamika Hubungan Manusia Gunung Api, yang terbit di Kalpataru pada tahun 2012, masyarakat kuno melakukan pendekatan terhadap alam baik secara teknis maupun religi. Sebagai warga yang agamis, pendekatan terhadap alam dilakukan bukan semata dengan teknis teknologi, namun juga dengan pendekatan religi sesuai dengan keyakinannya, tulis Dwi. Aktivitas vulkanis Gunung Kelut tercatat terinci dalam serat pararaton. Naskah ini mencatat bencana gunung meletus yang pertama terjadi pada 1233 Saka atau 1311 Masehi. Lalu peristiwa Tumuli Guntur, Pabanyu, Pindah, Isaka 1256 atau peristiwa gemuruh lahir dingin pada tahun 1334. Peristiwa ini juga tercatat dalam negara tertagama sebagai letusan yang menandai kelahiran hayam buruk. Guntur bisa juga digunakan untuk menyebut banjir bandang yang membawa material vulkanis. Bukan hanya membanjiri, tetapi sekaligus menimbun area sekitarnya, jar Dwi. Selanjutnya, peristiwa Gunung Baru pada 1298 Saka atau 1307 Masehi. Gunung meletus lagi pada 1395, 1421, 1451, 1462, dan 1481. Pararaton, Nagara Kertagama, dan Naskah Tantu Panggeralan yang ditulis sekira abad ke-14 menyebut nama gunung itu Kamput. Kapan nama Kelut mulai digunakan tidak diketahui dengan pasti. Harusnya terjadi sejak atau setelah abad ke-15 Masehi, tulis Kui. Berdasarkan perasahti Harin Jingde tahun 921, masyarakat berupaya mengatasi aliran lahar dingin dari Gunung Kelut dengan membuat bendungan atau dawuhan dan sodetan pada sungai Konto yang nama kunonya adalah Bagawanta. Selain secara teknis, mereka juga mencoba meredam murka alam lewat pemujaan. Banyak peninggalan benda sakral sebagai tempat dan perangkat upacara keagamaan di Lereng dan Lembah Gunung Kelut, baik di wilayah Blitar maupun Kediri. Ini memberikan petunjuk bahwa salah satu pendekatan yang mereka lakukan dalam upaya meredam murka Kelut adalah dengan ritus religio magis, tulis Kui. Gunung api ini dijadikan kiblat dari bangunan-bangunan suci yang berada di Lereng dan Lembah. Misalnya saja adalah Candi Sawentar I dan II, Waringin Beranjang, Sumber Nanas, Sumber Agung, dan Dorok. Paling utama adalah Candi Palah atau Candi Panataran. Di puncaknya bersemayam dewa yang disebut Prasasti Palah, tahun 1197 sebagai Batara Palah. Candi Palah yang kini disebut sebagai Candi Panataran, merupakan tempat pemujaan bagi Gunung Kelut, tulis Dwi. Dwi menyebut ada hubungan antara Kelut sebagai Gunung Api dengan Dewa Siwa sebagai Dewa Penghancur. Justru lantaran sifatnya ini, pemujaan terhadap dewa yang bersemayam di puncak Kelut menjadi penting artinya. Yakni agar manusia terhindar dari murka alam dan sebaliknya mendapatkan berkah daripadanya, tulis Dwi. Candi-candi itu memiliki fungsi khusus untuk memuja dewa tertentu sebagai dewa utama. Namun dalam hal ini mereka mempunyai fungsi tambahan, yaitu memuja dewa di puncak Kelut. Mengingat sebagian besar warga Blitar dan Kediri Timur sangat berkepentingan terhadap Gunung Kelut, baik berkah ataupun bencana, tulis Dwi. Cara lama ini tak sepenuhnya ditinggalkan, seperti tampak pada tradisi larung sesetji kekawah Gunung Kelut. Terima kasih telah menonton!